Halo guys, apa kabar? Kita doakan semua bye-bye saja, masih dengan Revsuto Mixed Random. Kali ini kita akan membahas real drama My Dangerous Wife versi Korea yang akan tayang tanggal 5 Oktober tahun 2020 di MBN TV sebanyak 16 episode. Tapi terlebih dahulu, disini kita juga akan membahas My Dangerous Wife versi Jepang yang diperankan oleh Hideaki Ito, Yoshino Kimura, dan Saki Aibu. Pasti semua juga sudah menonton versi Jepang dari drama ini bukan? Yang sudah ditayangkan tahun 2016 yang lalu guys. Versi drama Korea akan diperankan oleh aktor yang sering kita lihat di drama-drama Korea guys, yaitu Choi Won-yung, Lee Joon-hyuk, dan Ahn Nae-sung. Pasangan suami istri dalam remake drama My Dangerous Wife akan diperankan oleh Choi Won-yung dan Kim Jong-un. Kalau mimin lihat, ternyata sekilas juga si Kim Jong-un ini mirip dengan Yoshino Kimura, artis dalam versi Jepang drama ini guys. Dan pelakornya diperankan oleh Choi Yoo-hwa. Sebelum kita bahas drama ini, jangan lupa like, subscribe, dan support terus untuk kemajuan channel Revsuto Mixed Random. Oke, kita langsung saja. Remake serial drama My Dangerous Wife versi Korea ini sepertinya nanti akan dibuat sedikit berbeda guys. Tapi tidak melepaskan inti ceritanya, yaitu tentang perselingkuhan, tipu daya, kelicikan, dan karena uang bisa merubah sifat manusia menjadi kejam. My Dangerous Wife didasarkan pada drama populer dengan judul yang sama dan ditayangkan di Jepang pada tahun 2016. Drama My Dangerous Wife adalah tentang proses menemukan makna hidup sebagai istri dan suami. Di dalam masyarakat modern, drama ini mempresentasikan kekejaman perkawinan guys. Yang dapat disimpati oleh banyak pasangan yang hidup di era modern ini. Di mana banyak pasangan memang saling menyukai, menikah, tapi juga memulai perang yang berbahaya pada saat yang sama ketika mereka menyadari bahwa mereka telah hidup dengan musuh paling berbahaya di dalam rumah yang paling aman. Kita akan membahas My Dangerous Wife versi Korea, di mana kita akan mengkaitkan dengan versi serial drama Jepang ya guys. My Dangerous Wife versi Korea menceritakan tentang pernikahan Sim Jae Kyung dan Kim Yeon Chul yang sangat berbahagia. Mereka sudah menjalani pernikahan selama 6 tahun guys. Sim Jae Kyung memimpikan kebahagiaan normal yang menjanjikan cinta selamanya, dengan suaminya dan hanya kematian yang memisahkan mereka. Sim Jae Kyung adalah seorang istri yang baik hati, cerdas, dan kaya raya. Sedangkan Kim Yeon Chul adalah seorang koki yang populer dan pemilik restoran Itali. My Dangerous Wife versi Jepangnya, Kohei Mochizuki dan Maria Mochizuki adalah pasangan yang berbahagia. Mereka sudah menjalani pernikahan selama 6 tahun. Maria adalah seorang wanita cerdas dari keluarga kaya raya, dan Kohei Mochizuki sebelumnya adalah seorang karyawan di biro iklan. Kohei berhenti dari pekerjaannya dan dengan dibantu oleh Maria menjalankan lagi cafe masterpiece, dan tampaknya berjalan dengan lancar guys. Maria adalah seorang istri yang pengertian, lemah lembut, pintar memasak, melayani dengan sangat baik suaminya, menyukai kebersihan, disiplin, dan menyukai kesempurnaan. Maria selalu menatar api, memberikan nama pada barang-barangnya dan barang-barang milik suaminya di dalam lemari. My Dangerous Wife versi Korea dan Jepangnya sama guys, kalau dilihat di mata orang lain, pernikahan mereka memang terlihat bahagia. Tetapi suaminya merasa istrinya menjadi sangat buruk, bosan dengan pernikahannya, tercekik oleh aturan, pertimbangan, dan larangan istrinya. Sang suami mulai berselingkuh dengan asistennya. My Dangerous Wife versi Korea, si pelakornya bernama Jin Soon Mi. Jin Soon Mi adalah asisten koki di restoran Italia milik Kim Yeon Cho. Jin Soon Mi adalah wanita yang berambisi dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkan semua yang diinginkannya guys. My Dangerous Wife versi Jepang, si pelakornya bernama Anna Kitazato. Anna adalah seorang koki di kafe milik Kohei Mochizuki. Mereka menjadi rekan bisnis sejak pertama kali kafe dibuka. Anna sangat terobsesi dengan uang dan secara proaktif mendekati Kohei. Dan Anna membenci Maria karena dulu Anna pernah bertemu dengan Maria. Entah kenapa Anna dendam dengan Maria, entah itu rasa iri dengan kekayaan Maria atau hal lain. Apakah mungkin Anna melihat Maria terlalu sempurna dan sangat berbeda jauh dengan dirinya? Saat Kohei dan Anna bersama di apartemen, Anna menyarankan agar Kohei meracuni Maria dengan racun Epsin. Racun Epsin ini adalah racun yang dibeli Anna dari internet guys. Racun luar biasa yang membuat peminumnya mati berlahan selama dua hari dan sama sekali tidak akan meninggalkan jejak. Lewat suntikan, racun akan dicampurkan dalam botol white. Kohei yang sebelumnya merasa takut akhirnya menyetujui rencana itu. Di dalam mobil, Kohei menyiapkan racun itu guys. Kohei masuk ke dalam rumah dan melihat ada darah di lantai. Kohei mencari istrinya. Maria tidak ada di rumah guys. Kohei menemukan surat ancaman di meja kalau Maria diculik dan penculiknya meminta uang tebusan sebesar 200 juta yen. Jika Kohei melapor polisi, Maria akan dibunuh. Hahaha, Kohei tertawa bahagia guys. Dia sangat menikmati keadaan ini. Kohei langsung menelpon polisi. Sebenarnya Maria sudah mengetahui perselingkuhan Kohei dengan Anna. Suatu ketika, Maria tidak sengaja melihat ponsel Kohei yang mendapat pesan SMS dari Anna. Yang isinya, Anna ingin bersama Kohei selamanya. Di suatu malam, Maria menunggu Kohei tertidur dan mulai memeriksa ponsel Kohei suaminya. Dan di ponselnya itu, Maria melihat SMS Kohei dan Anna merencanakan akan membunuh Maria. Maria mulai memasang penyadap di rumahnya dan di tempat-tempat yang selalu didatangi oleh Kohei. Disitulah Maria mengetahui begitu menyakitkan mendengar perselingkuhan suaminya. Dan mendengar mereka merencanakan pembunuhan terhadap dirinya dengan tertawa. Akhirnya, sebelum suaminya membunuhnya dengan racun, Maria merekayasa penculikannya. Maria ingin tahu apa yang akan dilakukan suaminya di saat Maria diculik. Tapi Maria melihat Kohei dengan diam-diam. Maria melihat Kohei tertawa bahagia karena dirinya diculik dan menginginkan Maria mati saja. Maria meminta pertolongan Sogo Ogata untuk merekayasa penculikannya. Sogo Ogata teman di universitas dan seorang pelukis yang sejak dulu menyukai Maria. Cintanya tidak terbalas, tapi dia tetap membantu Maria. Maria merekayasa penculikannya dan mengarahkan polisi untuk mencurigai suaminya. Kohei menceritakan perihal penculikan Maria pada polisi. Penculik mengirim surat berlogo N31 sekaligus kuku jari Maria kepada Kohei. Dan Kohei menyerahkannya pada pimpinan investigasi polisi Seichiro Soma. Seichiro Soma tidak ingin berita penculikan ini tersebar, tapi ternyata beritanya sudah diketahui oleh publik dan menjadi headline berita guys. Para media berkumpul di depan rumahnya Maria dan Kohei untuk mencari kabar berita. Kohei mencari simpati publik dan kembali ke kafenya. Ternyata Kohei menemui Ana dan bersenang-senang. Mereka merayakan hilangnya Maria guys. Seichiro Soma memanggil Kohei ke kantor polisi dan mencurigai Kohei. Karena telah ditemukan jejak sepatu di lantai di sekitar darah Maria, itu adalah jejak sepatu milik Kohei. Dan sepasang sepatu itu tidak ada di dalam lemari. Tidak hanya itu guys, Seichiro Soma juga mencurigai Kohei berselingkuh dengan wanita lain. Karena tercium aroma parfum wanita di baju Kohei. Naluri polisi guys. Pihak polisi akan menyelidiki lebih lanjut mengenai kasus penculikan ini. Kohei panik. Dia segera pulang ke rumah dan melihat di lemari sepatunya tidak ada. Ana menelpon Kohei dengan panik. Ana menyuruh Kohei untuk membuang isi botol minuman wine yang beracun itu. Kohei membuang isi minuman wine itu. Di TV, tetangganya Kohei yang bernama Yuki Kujirai mengatakan pada media kalau Kohei telah berselingkuh di belakang istrinya. Berita tersebar dan menyebabkan kehebohan guys. Kohei menghindari media pergi diam-diam ke tempat Jokomichi Masamichi, seorang detektif swasta dan juga mantan suami saudarinya Kohei. Kohei membicarakan mengenai Maria pada Yuki Michi saat di kantor detektif. Yuki Michi memberitahu Kohei kalau Kohei diikuti oleh seseorang. Kohei segera mengejar orang itu dan orang itu adalah Sogo Ogata. Sogo Ogata menjelaskan pada Kohei kalau Ogata hanya seseorang yang mendengarkan curhat Maria saja. Dan Ogata juga mengatakan pada Kohei kalau Maria sudah mengetahui kalau Kohei berselingkuh dengan Ana. Setelah Ogata pergi, keponakan Kohei menelpon dan memintanya datang ke rumah Kaede, ibundanya Kohei. Di sana, Kaori, kakaknya Kohei menanyakan kebenaran perselingkuhan yang dilakukan Kohei, benar atau tidak. Kaori menceritakan kepada Kohei kalau Maria selalu membantu ibunya Kohei, membantu penjualan di toko dan membantu keuangan keluarga Kohei. Benar-benar istri yang baik guys. Kebaikan Maria membuat Kohei terharu. Kaori berharap Maria segera ditemukan. Ponakannya memanggil Kohei dan menyerahkan kunci milik Maria kepada Kohei. Kohei pulang ke rumah mencari tahu itu kunci apa. Ternyata kunci itu untuk membuka meja di kamarnya yang terdapat buku harian Maria. Dan di dalam buku harian itu tertulis semua hal yang disukai atau yang tidak disukai Kohei. Semua hal itu membuat Kohei terharu dan menyesal karena menginginkan Maria mati. Kohei mengingat saat bahagia bersama Maria dan Kohei ingin Maria kembali. Di saat kesedihannya, tim investigasi polisi yang dipimpin oleh Seichiro Soma datang lagi ke rumahnya. Tapi kali ini untuk menangkap Kohei. Karena menurut penyelidikan ditemukan darah Maria di bagasi mobil Kohei guys. Tapi bersamaan dengan itu surat dari penculik datang mengirimkan video Maria yang disiksa. Dan di akhir video, penculik meminta tebusan uang sebesar 200 juta guys. Dan uang itu harus dimasukkan dalam kantong sampah. Dan di sini adalah keseruannya guys. Saat pengiriman dibantu dengan polisi, Kohei berputar-putar seperti orang kebingungan di tempat bermain anak dengan membawa kantong sampah. Kemudian pergi ke tempat stadion di mana telah diselenggarakan pertandingan baseball. Kohei berlari dengan membawa kantong sampah itu menuju bangku penonton. Dan menerima instruksi penculik. Selanjutnya adalah Kohei harus pergi ke lapangan perkemahan Tama. Kohei menunggu instruksi penculik di sana dengan dipantau terus oleh polisi. Ternyata ada sebuah drone datang. Dan di drone itu tertulis bungkusan sampah itu harus diikatkan ke drone itu. Drone berisi bungkusan sampah itu terbang dan diikuti oleh sepasukan polisi guys. Drone itu mendarat. Para polisi semua tertipu. Drone itu hanya membawa sampah saja dan bukan uang. Karena uang itu sudah ditaruh Kohei atas perintah penculik di tempat sampah di stadion baseball. Seichiro Soma marah karena gagal menangkap pelakunya. Karena Kohei tidak mengatakan pada polisi kalau Kohei sudah menukar bungkusan sampah berisi uang itu dengan bungkusan berisi sampah saat di stadion baseball. Karena perintah penculiknya. Dan Kohei menunggu di rumah. Kohei benar-benar menyesali keinginannya membunuh Maria guys. Tapi Seichiro Soma mendapatkan informasi rencana pembunuhan terhadap Maria dengan racun yang dicampur dalam minuman botol wine yang akan dilakukan Kohei dan Ana. Kalau racun itu sampai terdeteksi di botol wine, maka Kohei dan Ana terbukti bersalah. Di tempat lain Ana akan melahirkan diri. Tapi di depan apartemennya sudah banyak wartawan guys. Dan ingin meminta penjelasan dari Ana perihal fotonya yang tersebar dengan Kohei. Tapi polisi segera membawa Ana ke kantor polisi. Di saat Kohei akan dibawa ke kantor polisi, Kohei meminta waktu pada Seichiro Soma menunggu sampai jam 12 malam menunggu Maria pulang atau ditemukan guys. Kohei menyesal dan melihat lagi video pernikahannya dengan Maria. Sampai lewat tengah malam tidak ada kabar berita mengenai Maria. Kohei memutuskan untuk bunuh diri guys. Tapi kejadian itu diketahui oleh Seichiro Soma sehingga Kohei dapat diselamatkan. Seichiro Soma juga mengabarkan kalau Maria sudah ditemukan dan Kohei terharu sampai menangis mendengarnya. Semuanya adalah kecerdasan kehebatan Maria dan rekayasa Maria guys. Maria mengambil darahnya sendiri sebanyak 50 ml dan menumpahkannya di lantai. Lalu kemudian membuat jejak sepatu Kohei di sekitar darahnya. Lalu Maria juga mencabut kukunya sendiri, memasukkan ke amplop dan mengirimkannya kepada Kohei. Wow, sampai seperti itu guys. Kemudian meneteskan darahnya di bagasi mobil Kohei. Membuat sendiri video rekaman Maria yang tersiksa, seolah disiksa oleh penculik. Dan mendengar keluarga Kohei menceritakan kebaikannya di depan Kohei. Lewat penyadap yang dipasang Maria di rumah keluarga Kohei. Wow, gila guys. Maria mengambil uang itu di tempat sampah, kemudian menelepon polisi, menyamarkan suaranya, melaporkan kalau Kohei dan Ana memasukkan racun di botol wine. Maria menitipkan uang itu ke sahabatnya yang bernama Hisao Kogure, pemilik bar minuman. Dan Maria meminta Sogo Ogata untuk membuatnya terluka dan meninggalkannya di tengah hutan, sehingga Maria ditemukan oleh polisi. Maria benar-benar wanita yang menyeramkan. Maria dibawa ke rumah sakit. Kohei bersama Seichiro Soma segera datang ke rumah sakit. Di rumah sakit, Maria berakting ketakutan guys. Seichiro Soma tetap mencurigai Kohei Mozizuki, tapi racun atsin ternyata tidak ditemukan di dalam botol wine. Seichiro Soma kembali marah-marah karena gagal memecahkan kasus ini. Karena tidak ada bukti, anak keluar dari kantor polisi dan dibebaskan dari tuduhan. Kohei Mozizuki juga bahagia karena dia terbebas dari tuduhan juga guys. Penyelidikan pihak kepolisian yang dipimpin oleh Seichiro Soma telah sampai ke tempat Sogo Ogata. Dan Sogo Ogata memilih bersembunyi. Sogo Ogata menemui Maria di rumah sakit dan mengatakan pada Maria kalau dia tidak bisa membantu Maria lagi. Sogo Ogata memilih pergi dengan lukisan gambar Maria. Sejauh ini, penyelidikan detektif Yoko Michi Masamichi juga mengarah pada Sogo Ogata sebagai pelaku penculikan. Karakter Sogo Ogata adalah pria yang menyedihkan guys. Ogata membantu orang yang dicintainya. Ogata diburu polisi dan sampai kematian, Ogata hanya dimanfaatkan saja. Sangat kejam sekali guys. Kohei membawa Maria pulang di depan rumah, disambut oleh media dan Maria berbahasa-bahasi di sana guys. Di dalam rumah, Kohei meninggalkan Maria untuk beristirahat. Tapi Maria berniat untuk melepas alat penyadap yang ada di dalam kamarnya. Hal itu diketahui oleh Kohei. Dan Kohei berniat menghubungi polisi. Dengan cepat Maria mencegahnya dengan mengatakan mengenai racun etsin yang ada di botol wine. Maria berbicara mengenai botol wine yang tidak terdeteksi racun etsin. Karena waktu kejadian di awal drama penculikan, Maria sudah menukar botol wine itu dengan botol wine tak beracun. Dan sekarang, botol wine yang beracun itu ada di tangan Maria dan akan diserahkan ke polisi. Hal itu membuat Kohei ketakutan dan ingin merebut botol wine itu dari tangan Maria. Maria dan Kohei berebut botol wine itu dan mereka jatuh dari tangga. Kohei mendapatkan botol wine itu dan berusaha membuang isinya. Maria hanya tertawa melihat Kohei yang ketakutan guys. Ponsel Kohei berdering. Ternyata telpon dari Yokomichi Masamichi yang mengatakan bahwa tempat tinggal Sugo Ogata telah terbakar. Dan tim investigasi yang dikepalai oleh Seichiro Soma juga berada di tempat kebakaran itu. Kohei semakin ketakutan melihat tingkah istrinya. Penculikan ini hanya awalnya saja guys. Setelah ini masih banyak ketegangan lainnya. Dan drama ini masih memiliki cerita yang panjang. Karena bukan hanya pembalasan Maria. Tapi juga perebutan uang 200 juta itu guys. Maria membawa uang itu ke cafe. Dan menyimpannya ke dalam karung dicampur dengan kopi. Tidak hanya Kohei dan Ana yang menginginkan uang itu. Tapi juga detektif Yokomichi Masamichi. Kohei dan Yokomichi Masamichi awalnya berebut uang itu. Tapi kemudian mereka bekerja sama. Dan pasangan sewa Yuki Kujirai dan Kazuki Kujirai mereka juga menginginkan uang itu. Yuki Kujirai sampai membunuh Sugo Ogata menjatuhkannya dari gedung apartemennya. Dan di akhir cerita, pasangan Yuki dan Kazuki Kujirai menculik Maria dan meminta Kohei menebusnya dengan uang 200 juta yen. Penculikan terjadi. Kohei menyelamatkan Maria. Kohei pingsan tertusuk pisaunya Yuki Kujirai. Maria menawarkan kerjasama pada pasangan Kujirai. Untuk membakar rumah dan memanggil ambulan untuk Kohei dan Maria. Uangnya dibawa oleh pasangan Kujirai. Tapi mereka tetap diburu polisi. Ana tetap menjadi safe di kafenya Kohei. Dan karena kasus penculikan Maria diasuransikan dan rumah juga terbakar. Maka suaminya Kohei yang mendapatkan premi asuransi sebesar 10 juta ponsterling guys. Dan jika kalau mengikuti mata uang Jepang bisa menjadi 1,6 miliar yen. Wow. Menurut admin, ini drama yang sangat keren. Dan kemungkinan secara garis besar, alur cerita drama My Dangerous Wife versi Korea tidak begitu jauh dengan versi drama Jepang ya guys. Kalau kita lihat di trailer drama Koreanya, racun dalam wine sudah diminum oleh Sim Jae Kyung. Dan terlihat Sim Jae Kyung telah mati di meja makan. Karena juga ada upacara pemakaman dengan foto Sim Jae Kyung di sana. Dan di trailer itu juga, Kim Yo Chol kaget. Karena Sim Jae Kyung tiba-tiba muncul di hadapannya. Tapi di sini kita juga gak tahu apakah itu hanya dalam mimpi atau bayangan Kim Yo Chol saja yang ingin istrinya mati guys. Lalu di salah satu trailer, Kim Yo Chol dengan memakai topeng sedang mencakik Sim Jae Kyung. Nah, di sini agak sedikit membingungkan guys. Karena ada sedikit perbedaan antara My Dangerous Wife versi Jepang dengan versi Koreanya. Kita jadi penasaran dan tentunya kalian juga kan. Karena ada pertanyaan versi Korea drama ini akan seperti apa dan bagaimana. Walaupun intinya sama mengenai perselingkuhan suami yang diketahui oleh istrinya. Dan istrinya ingin membalas sakit hati dengan merekayasa, kebohongan dan ujungnya juga sama. Mengenai uang guys. Drama My Dangerous Five versi Korea diperankan oleh Kim Jung Eun sebagai Sim Jae Kyung. Dan kalau di versi Jepang, Yoshino Kimura sebagai Maria Mochisuke. Choi Won Young sebagai Kim Yeon Chil. Dan kalau di versi Jepang, Hideaki Ito sebagai Kohei Mochisuke. Choi Yoo Hwa sebagai Jin Sumi. Dan kalau di versi Jepang, Saki Aibu sebagai Anak Kita Satu. Bek So Jang sebagai Song Yeo Min, Junior University of Finance and Economy dan pelukis. Dan kalau versi Jepangnya, Hidekasu Masima sebagai Sogo Ogata. Yun Yee He sebagai Kim Yeon He, kakak perempuan Kim Yeon Chil. Dan kalau di versi Jepang, Yu Ui Ryoko sebagai Mochisuke Kaori. An Naisang sebagai No Chang Byom, mantan ipar laki-laki Kim Yeon Chil. Dan seorang detektif yang berjuang untuk menemukan identitas pelakunya dalam kasus penculikan. Dan kalau di versi Jepang, Miyasako Hiroyuki sebagai Yuko Michi Masamichi. Kim Jae Young sebagai Jeong Sun, ibundanya Kim Yeon Chil. Yang selalu merasa kasian pada Kim Yeon Chil putranya dan Sim Jae Kyung menantunya. Dan kalau di versi Jepang, Masayo Umezawa sebagai Kumeko Mochizuki, ibundanya Kohei yang sedang sakit. Sim Hye Jin sebagai Ha Eun He, seorang CEO dari produk kecantikan rumah tangga kecil dan menengah. Dan dia memiliki banyak rahasia. Dan kalau di versi Jepang, Midoriko Kimura sebagai Yuki Kujirai. Yun Jong Suk sebagai Jo Min Kyu, suami Ha Eun He yang lebih muda. Yang bertemu Ha Eun He dan menjadi pasangan saat bekerja sebagai model freelance belanja rumah. Dan kalau di versi Jepang, Issei Takahashi sebagai Kazuki Kujirai. Lee Jong Hyuk sebagai Seujitai, seorang detektif yang mengarahkan ke otak kelas pembunuhan. Dan kalau di versi Jepang, Ryuta Sato sebagai Seichiro Soma. Di drama versi Korea, ada karakter baru yaitu Jung So Young sebagai Kim Hye Jung. Istrinya detektif Seujitai dan seorang penulis novel. Akan menggantikan karakter di versi Jepangnya yaitu Kurano Suki Sasaki sebagai Hisao Kogure. Sahabatnya Maria, si pemilik bar. Kita akan selalu memberikan drama terbaru dan terbaik yang akan menemanimu di rumah. So guys, jangan lupa subscribe dan support terus channel Repsuto Mix Random. Terima kasih telah menonton!